Thank you Tuhan Yesus, bagian daripada orang-orang yang mengasihimu adalah kebenaran dan kerajaanmu izinkan kami masuk mendalami kebenaranmu roh kudus bekerjalah di tengah-tengah kami biarkan bukan manusia yang berkata-kata tapi Yesus yang mengajari setiap hati di tempat ini untuk mengenal pribadinya lebih dan lebih lagi kami mau Tuhan tenggelam lebih dalam lagi ajar kami, kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi dia sama-sama katakan silahkan duduk semuanya saya ingin sama-sama kita buka di Masmur pasal yang 86 kita tetap bawa hati kita terus berdoa suatu kalian dengarkan firman Tuhan saya tahu ada hadirat Tuhan yang begitu pekat yang ingin memberikan terobosan kepada jemaat AOG siang hari ini terobosan bukan dalam bentuk masalah atau doa yang sudah dinaikkan mungkin dalam kurun waktu tertentu tapi saya diyakinkan Tuhan bukan cuma tadi pas kita nyembah tapi dari minggu lalu tahukah kalian waktu saya doa berkat Tuhan katakan jemaat youth hari minggu mereka sedang mengalami kedewasaan yang percaya katakan amin jemaat youth army of God sedang mengalami sebuah peningkatan pengertian akan Tuhan yang lebih dalam lagi yang percaya katakan amin untuk ini saya percaya gak kebetulan saya dengan mendadak tiba-tiba menggantikan pengkotba yang harusnya berkotba hari ini seharusnya bukan saya tapi saya tiba-tiba harus menggantikannya karena beliau sangat tidak memungkinkan untuk berkotba sedang sakit jadi saya mendadak gantikan ini dan saya merasakan isi hati Tuhan yang mau disampaikan dan Tuhan katakan terobosan yang Anda akan terima siang hari ini dan pulang adalah terobosan hati terobosan hati tangan Tuhan waktu perjaman kudus seperti meletakkan kertas berwarna merah yang bentuknya adalah love satu persatu Tuhan itu letakkan di hati kalian satu persatu Tuhan letakkan di hati kalian dengan hati yang baru aku ganti hati mereka dengan hati yang baru sehingga buat saya untuk berbicara siang hari ini kepada anak-anak saya semua saya berdiri di depan kalian saya sangat dilimpai dengan sukacita damai sejahtera karena saya tahu saya bukan sedang berkotba saya bukan sedang berkotba sampai detik ini saya berdiri saya belum sempat mempersiapkan apa yang harus saya katakan tapi saya pernah menyampaikan ini di konser doa hari kamis kemarin bukannya saya akan mengikuti dan mengulangi lagi tapi ada isi hati Tuhan yang fresh saya izinkan Tuhan memakai saya sebebas-bebasnya dan saya mengizinkan Tuhan bukan kata-kata saya nanti yang akan keluar tapi biarkan kata-katamu Tuhan yang akan kau sampaikan kepada jemaatmu dan saya izinkan Tuhan berkata-kata kepada hati setiap jemaat di tempat ini yang siap katakan iya Tuhan katakan berbicara lah Tuhan Tuhan akan mengajarkan setiap jemaat youth hari ini bagaimana caranya berdoa hari ini kita akan sama-sama melihat Masmur 86 di perikop ini akan dibagi menjadi empat bagian bagaimana cara Daud berdoa bagaimana seorang raja sama Allah yang dia percaya seorang raja yang pemakaian Tuhan sampai akhir hidupnya begitu dasyat dan selalu naik gak pernah turun dan di Alkitab Masmur dicatat doa Daud di dalam pergumulan di dalam kemenangan jadi buat saya Daud merupakan salah satu tokoh favorit saya di dalam Alkitab yang saya ingin jumpai nanti sewaktu kalau Tuhan sudah bawa saya berjumpa dengan dia saya ketemu Yesus saya ingin ketemu Daud saya merasa raja ini gagah perkasa dipakai Tuhan luar biasa tapi dia orang yang begitu real dia orang yang begitu original begitu otentik real dia orang yang cinta Tuhannya itu bukan atas liturgi raja Daud cinta Tuhan cinta Allah yang dia sembah yang dia tinggikan bukan karena ada aturan-aturan dia hidup menurut ketetapannya tapi hubungannya itu melebihi ketetapan-ketetapan Tuhan melebihi hubungannya dia itu romantisnya dia sama Tuhan melebihi apa yang dikatakan kalau datang imam mencari Tuhan membawa persembahan lebih dari segala yang ditetapkan tentang menghampiri Tuhan dia hampiri Tuhan dengan all out dia hampiri Tuhan sampai dia gak peduli bahwa statusnya adalah seorang raja dia menari-nari di pintu gerbang kota dia diprotes sama istrinya tapi raja Daud orang yang mengekspresikan cintanya sama Tuhan melebihi ketetapan melebihi cara-cara imam datang berjumpa dengan Tuhan saya kagum dengan Daud saya kagum dengan Daud sehingga Daud banyak menginspirasi saya di dalam menyembah Tuhan Daud banyak menginspirasi saya di dalam berdoa kepada Tuhan soalnya saya sembah Tuhan jemaat AOG Youth dan saya harap kalian juga dengan perjalanan iman kalian saya berharap kalian menjadi orang-orang Kristen yang real saya selalu katakan jadilah pengikut Kristus yang real try your best to be a real Christian not to be just a good Christian jadilah engkau orang Kristen yang authentic bukan saja hanya jadi orang Kristen yang baik 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 gak kompromi dengan dosa baik ke gereja baik ikut CG baik ikut pelayanan tapi waktu engkau menghampiri sang penciptamu engkau masih peduli dengan kanan-kiri engkau masih terlalu melihat diri sendiri saya kalau nyembah Tuhan saya gak peduli saya itu di gereja kah saya itu sebagai seorang gembala kah saya itu ada di ruangan yang cuma saya sendiri kah saya nyembah Tuhan di kamar saya dan saya nyembah Tuhan di gereja gak ada bedanya saudara-saudari gak ada bedanya teman-teman saya akan lakukan sebisa mungkin hanya untuk saya katakan God pisahkan aku Tuhan dari seribu orang ini pisahkan aku Tuhan saya di depan selalu duduk saya di depan betapa saya berharap kadang saya bisa duduk di pojok bukan masalah saya sadar orang lihat tapi justru di depan memang gak ada yang lihat sih I enjoy it tapi saya selalu sewaktu nyembah Tuhan saya Tuhan Tuhan pisahkan saya pisahkan saya Tuhan dari seribu orang ini pisahkan saya Tuhan dan Tuhan selalu lakukan itu satu saya minta mintalah maka akan diberikan akan jadi saya ingin ngajarin tips-tipsnya kalau nyembah Tuhan kalau di saat engkau terganggu engkau ingin banget berlutut tapi engkau masih pikir dua kali tiga kali caranya caranya apapun yang kita lakukan bahkan haus dan lapar itu dikasih loh bahkan menyembah Tuhan dengan ekspresi yang terbaik itu kadang gak bisa dengan kita mau berlutut kita langsung berlutut kadang kita mikir dua kali minta minta engkau ingin mendekat sama Tuhan tapi seolah-olah untuk lebih mendekat lagi sepertinya kok saya saya kok gak segampang Kak Meg ya saya kok gak segampang dia ya kalau nyembah ya minta Tuhan akan kasih suatu engkau terganggu engkau ingin berlutut katakan sama Tuhan Tuhan tutup mata jangan lihat kanan kiri tutup mata kemudian Tuhan Tuhan aku ingin rendahkan diriku di hadapan Tuhan akan kasih dan kau akan temukan dirimu bukan dengan kekuatanmu berlutut tapi di dalam hadiratmu Tuhan akan memberikan kasihnya yang lebih cukup sehingga kasih yang lebih dari cukup itu akan memampu memampukanmu seolah-olah engkau mengatakan sekalipun dagingku habis lenyap tapi bagianku hanyalah Tuhan dan kau berlutut apakah engkau melakukannya itu dengan kekuatanmu sendiri enggak engkau melakukannya karena engkau minta karena engkau tutup mata sejenak dan engkau berdoa Tuhan pisahkan aku dipisahkan Tuhan berikan aku kekuatan untuk menghampiri tahtamu diberikan kekuatan Tuhan lembutkan hatiku untuk meloncat-loncat bagimu orang yang kaku sekalipun orang yang hanya bisa tepuk tangan sekalipun tapi kalau dia minta masa permintaan untuk pergumulan aja Tuhan jawab untuk kepentinganmu aja Tuhan jawab apalagi permintaan kalau engkau meminta untuk menghampiri dia sekali engkau minta saya percaya Tuhan akan berikan yang percaya katakan amin permintaan untuk menghampiri dia tidak akan ditunda-tunda akan diulurkan tangannya dari surga dan dia akan pisahkan engkau dari seribu orang atau tiga belas orang di CG atau dua orang dimanapun itu sedang doa sepakat sewaktu kita nyembah Tuhan mintalah supaya roh Tuhan berdiam di atasmu mintalah supaya roh Tuhan bukan cuman dirasakan lewat praise and worship mintalah mintalah roh Tuhan seakan-akan bukan sebuah ibadah yang hanya satu arah mintalah sama Tuhan supaya engkau kalau beribadah roh Tuhan turun atasmu supaya engkau tidak melihat oh worship leadernya ada urapan oh kotbanya merema di dalam hidupku tapi engkau bisa melihat bahwa sesungguhnya kalau tidak ada WL pun kalau sesungguhnya tidak ada pengkotbah pun Tuhan masih tetap mau hadir dan Tuhan masih mau rohnya hinggap di atasmu Tuhan mau Tuhan mau sebuah level pendekatan Tuhan yang harus Anda mulai dari usia mudamu dari usia mudamu engkau tahu bagaimana cara menghampiri Tuhan dan begitulah Raja Daud menghampiri Tuhan dari sejak dia ada di padang rumput mengalahkan singa sewaktu dia dilupakan keluarganya dia cuma punya dan dia menyembah Tuhan dari yang bukan memimpin bangsa Israel sampai dia dipilih menjadi Raja dia diurapi menjadi Raja sampai dia berperang dan Tuhan berikan kemenangan kemenangan sampai kepada anak cucunya Daud tetap diingat Tuhan orang yang disayangi Tuhan bukankah bukankah banyak sekali perkataan Tuhan di dalam Alkitab mengatakan oleh karena nenek moyangmu Daud oleh karena nenek moyangmu Daud oleh karena nenek moyangmu Daud Daud punya sebuah koneksi yang begitu dekat dengan Tuhan saya mau katakan koneksi karena kalau di dunia bukankah kalau kita mau datang menjumpai orang yang kita tidak kenal orang ini merasa lu siapa tapi seandainya kita mau menjumpai orang yang kita tidak kenal tapi kita dikenalkan oleh orang yang dia respect dan kita datang kenal saya dikenalin oleh Bapak misalnya orang yang dia respect adalah Bapak Budi saya dikenalin oleh Bapak Budi maka akan diingatlah Bapak Budi akan diingatlah Bapak Budi dan orang ini akan berbuat baik kepadamu begitu juga dengan saya melihat Daud Tuhan itu begitu sayang sama Daud sampai kadang Tuhan mau marah tapi Tuhan tahan oleh karena nenek moyangmu Daud seberapa banyak dari antara kalian ingin supaya hidupnya diingat Tuhan cuman engkau hanya hidup untuk dirimu sendiri tapi suatu hari engkau membawa pengaruh yang begitu besar kepada orang-orang lain sehingga diingatlah oleh karena engkau bukan mencuri kemuliaan tapi diingatlah Tuhan dan dipandang baik oleh Tuhan oleh karena engkau diluputkanlah orang itu oleh karena engkau berdiri dihadapan Tuhan luputlah orang itu oleh karena engkau keluargamu juga Tuhan katakan selamat seberapa dari banyak kita yang ingin kehidupan kekristenanmu bukan cuman baik-baik untuk diri sendiri bukan cuman hanya merasa orang Kristen yang baik untuk menjadi orang Kristen yang yang otentik sekali lagi untuk jadi orang Kristen yang otentik yang murni yang sungguh-sungguh yang gak ada kepalsuan salah satu ciri-cirinya engkau hidup untuk orang lain engkau hidup untuk orang lain Tuhan aku punya lebih dari cukup Tuhan kalau aku ini nervous Tuhan aku mau melangkah berbicara kepada orang aku merasa aku ini gak bisa bicara sama orang aku gak bisa aku gak bisa lihat pemakaian Tuhan dalam hidupku itu bagaimana ya aduh kalau aku tuh ya jangan dilihat orang-orang deh aku tuh dibalik panggung aja tapi oleh karena engkau tahu a real Christian is to live for others engkau bisa katakan orang Kristen sejati ya sejati itu katanya orang Kristen sejati yang authentic yang hidup bagi orang lain dia udah gak mikirin nervousnya dia deg-degannya dia oh karakter dia dia udah gak mikirin yang dia pikirin cuma satu kalau itu membawa kemuliaanmu semakin besar aku akan lakukan kalau 10 orang aku lakukan 100 orang aku lakukan 1 orang pun aku akan lakukan selama aku memiliki kesempatan untuk melihat kemuliaanmu diatas orang-orang aku akan lakukan Tuhan I will do it kalau di mal aku digerakkan untuk menghampiri segerombolan anak muda dan mengatakan kalian baik-baik gak boleh gak saya doakan kalian kalau saya dihampirin itu seolah-olah bukan saya banget ya hah saya itu orangnya gak pintar bergaul tapi Tuhan kalau itu hanya untuk menunjukkan kemuliaanmu di tengah-tengah anak muda yang belum mengenal engkau aku akan lakukan aku akan lakukan tidak lagi mengingat diri sendiri ya saya kalau ngomong Daud itu saya seneng banget saya melihat dia ini orangnya gak terlalu peduli sama statusnya sebagai seorang raja gitu loh Daud itu orangnya itu real banget dia gak terlalu jaim atau gimana gitu ya saya seneng banget kembali lagi bilang sama kanan kirinya buka masmur 86 bagaimana Daud berdoa ya kita lihat sama-sama ya dibagi menjadi 4 bagian kalau mau yang catat silahkan bagian pertama adalah ayat 1 sampai 7 bagian yang kedua adalah ayat 8 sampai 10 bagian yang ketiga adalah ayat yang 11 sampai 13 bagian yang keempat adalah ayat yang 14 sampai 17 sekali lagi ya bagian pertama 1 sampai 7 bagian kedua 8 sampai 10 bagian ketiga 11 sampai 13 bagian yang keempat 14 sampai 17 maka kita akan baca bagian ini perbagian ya yang pertama-tama kita baca ayat 1 sampai 7 boleh tolong ditampilkan di LED juga masmur 86 ayat 1 sampai 7 kita baca semuanya itu sama-sama dengan suara yang serentak kita baca bukan cuma sekedar berkata-kata tapi saya berdoa apa yang kalian ucapkan adalah firman Tuhan itu akan kembali kepada telinga kalian maka pendengaran akan firman Tuhan akan menumbuhkan iman kalian yang percaya katakan amin iman tumbuh dari pendengaran pendengaran akan firman Tuhan untuk itulah ini kita lakukan kita baca sama-sama pastikan anda bisa dengar suara anda sendiri keluar dari mulut masuk ke telinga turun ke hati oke are you ready doa Daud ayat yang pertama 1, 2, 3 senengkanlah telingamu ya Tuhan jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu engkau adalah Allah ku kasihanilah aku ya Tuhan sebab kepadamu aku berseru sepanjang hari buatlah jiwa hambamu bersuka cita sebab kepadamu lah yang Tuhan kuangkat jiwaku sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan dan perhatikanlah suara permohonanku pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku amin dari ayat 1 sampai 7 bagian pertama ini mengajarkan kita bahwa doa doa akan membuat kita itu tahu apa yang kita tidak tahu doa membuat kita tidak tahu apa eh sorry membuat kita tahu apa yang kita tidak tahu itulah doa sehingga sewaktu kita datang datang berdoa pertama kali sama Tuhan jangan langsung mengatakan apa yang engkau gumulkan masalahmu apa yang menjadi permintaanmu itu dari lipat tangan langsung segala permohonan masalah semua diucapkan dulu Daud tidak lakukan itu Daud tidak lakukan itu untuk Tuhan bukakan bukakan lebih baik Tuhan berbicara dan bukakan daripada kita sendiri kaca pembesar sama masalah sendiri semakin engkau ucapkan semakin engkau itu tenggelam di dalam masalahmu sendiri Daud sewaktu dia datang apa yang dia lakukan saya melihat Daud orang yang begitu berkuasa menang perang sekalipun seolah-olah apa yang dia lakukan Tuhan beserta dia tapi kenapa dia berdoa kenapa dia berdoa dan doa ini ditulis Daud sendiri seorang raja yang berkemenangan dia gak gengsi tulis doanya yang kelihatan begitu fragile yang begitu kelihatan raja ini yang menang perang tapi dia kelihatan begitu rapuh raja yang menuliskan isi hatinya biar kelihatan rapuh tertulis bahkan dibaca seluruh umat manusia sampai ke zaman ini raja yang seperti itu aduh raja biasanya kan wah harus tampil kuat ya untuk menunjukkan kepada orang-orang that everything is in control semuanya dibawa kendali tapi raja ini menuliskan doanya dan dibaca oleh rakyatnya sampai dibaca kita sekarang ini kenapa Daud berdoa karena dia butuh di ayat pertama dia katakan aku sengsara aku miskin apakah benar sungguh-sungguh Daud miskin raja loh dia punya semuanya loh enggak Daud mengatakan aku miskin itu artinya aku haus aku lapar aku miskin secara rohani aku mau engkau lebih lagi Tuhan I know you but like I don't know you aku kenal engkau Tuhan tapi sepertinya aku kurang kenal aku miskin aku sengsara untuk itu Daud berdoa dia datang dengan sebuah kesadaran dan baiklah jemaat AOG kalau doa datang juga dengan sebuah kesadaran sadar bahwa engkau butuh doa walaupun engkau sedang berdoa mengerti maksud saya waktu berdoa jangan cuman komat kamit dan jangan cuman berkata-kata dengan hikmat manusia tapi waktu berdoa pertama kali sikap doa sikap doamu sebelum berkata-kata apapun sikap doa waktu engkau lipat tangan tutup mata atau enggak tutup mata atau sedang naik motor atau sedang ada di dalam kendaraan engkau buka mata dan engkau ingin berbicara kepada Tuhan itu doa kan berbicara kepada Tuhan itu doa enggak mungkin kau naik motor tutup mata wah itu bisa jadi kesaksian itu supernatural gitu ya tapi jangan coba-coba ya tapi kau enggak bisa tutup mata dari hatimu jiwamu pikiranmu segenap akal budimu mengatakan aku perlu berdoa aku datang dan aku mau berdoa dan aku perlu berdoa seberapa banyak dari antara kita boleh ya kita jujur-jujuran ya ya boleh ya ini kan keluarga ini kan rumah ya saya mengatakan sebanyak ini seberapa dari antara kalian semua yang belum tahu dan belum cinta belum maksudnya ngeliatin saya itu kok ih kak meg itu ngomong doa itu kok kayak segitunya ya aku kok merasa kalau doa itu ya doa barusan ini engkau mengerti bahwa ternyata doa itu begitu indahnya kalau selama ini engkau belum pernah menikmati doa dan mencintai doa sedemikian rupa boleh saya lihat tanganmu diangkat seolah-olah baru hari ini kamu ngerti loh ternyata doa itu segitunya gitu loh selama ini ya doa ya doa aja kalau itu adalah dirimu boleh tolong angkat tangan pertanyaan saya jelas gak sih jelas gak jelas kan atau semuanya di tempat ini sudah cinta banget sama berdoa suka berdoa kalau doa itu sudah langsung langsung tahu itu berbicara dengan Tuhan sudah gak dengan liturgi-liturgi lagi kalau itu adalah semuanya saya puji Tuhan berikan tepuk tangan dong oh that's good that's good kita butuh berdoa doa katakan aku sengsara dan aku miskin peliharalah nyawaku buatlah jiwa hambamu bersuka cita sewaktu kita datang baik kita bersuka cita ataupun kita sedang ada yang mau didoakan jangan buru-buru ya untuk mengatakan permintaan doa kita jangan buru-buru masuk aja dulu dan ini PRnya saya minta sewaktu kita masuk pertama-tama waktu kita berdoa saya ingin kalian menaikkan pujian atau nyanyian yang di dalamnya gak ada lirik yang isinya seperti gini loh pertolonganmu begitu ajaib gitu ya jadi coba mulai hari ini kalian lakukan seterusnya kalian terbiasa dengan lagu yang hanya menceritakan tentang Tuhan gak ada aku-akunya gitu loh kalaupun ada akunya aku yang menceritakan Tuhan contoh lagunya itu seperti I sing praises to your name oh Lord nyanyi sama-sama praises to your name oh Lord for your name for your name is great and worthy to be praise nyanyian pujian bagi Tuhan nyanyian pujian bagimu yes lambaikan tanganmu kami naikkan penyembahan kami thank you Jesus sebab engkau layak puji yes lagu-lagu yang seperti pengagungan lagu-lagu yang meninggikan Tuhan how great is our God how great is our God coba latih ya diri kita ya supaya kita tidak selalu nyanyian yang sepertinya seolah-olah menguntungkan diri sendiri aku percaya mujizat itu nyata benar itu pengakuan tapi ngerti ya maksud saya ya coba kalau kita mau mulai berdoa jangan terlalu self-centered jangan terlalu fokus sama diri sendiri tapi letakkan semuanya itu seolah-olah seolah-olah seperti seorang tua yang pulang dari kerja capek gitu ya lihat bayinya wah bayinya langsung digendong dia udah gak peduli itu di kantor tadi bagaimana ya saya cerita anak ya kayaknya salah contoh ya pacar kali ya pasangan kali ya tapi seperti seolah-olah kalau engkau cari Tuhan carilah dia jangan bawa embel-embel gitu ya ya karena mentang-mentang Tuhan maha kuasa mentang-mentang Tuhan sanggup ya pokoknya aku datang aku bawa request ku gak dong inginkan dia aku sengsara Tuhan aku miskin agungkan dia agungkan dia pada saat engkau menganggungkan dia tau apa yang terjadi? tau apa yang terjadi? tiba-tiba tiba-tiba dengan tulus ini saya berbicara melalui pengalaman ya dan itu selalu saya alami saya datang ke Tuhan dan saya selalu katakan Jesus you are my best friend saya selalu katakan nyanyian-nyanyian yang membuat Yesus dekat kepada saya setelah saya dekat setelah saya merasakan dekapannya saya gak ngomong masalah saya saya bilang begini saya sedih Tuhan saya galau Tuhan kenapa ya Tuhan saya nangis saya jujur semuanya saya mengatakan perasaan saya saya gak mengatakan masalah saya saya gak mengatakan Tuhan orang ini ya menyalahi saya tidak adil gini-gini-gini saya gak ngomong begitu tapi saya mengatakan Tuhan saya sedih Tuhan Tuhan saya sepertinya kok lagi lagi gelisah ya Tuhan ya apa ya Tuhan ya apa ya Tuhan ya Tuhan itu baik loh suatu engkau mengagumkan dia engkau engkau bahkan secara ajaib ya itu diberikan sebuah hati yang murni gitu loh diberikan sebuah hati itu yang bisa ngomong sama Tuhan itu apa adanya tentang perasaanmu sehingga engkau gak menjelek-jelekkan orang lain atau bahkan menyebut masalah gak menyebut masalah sekali lagi saya mau katakan gak menyebut masalah selalu engkau katakan kepada penciptamu itu loh yang ciptain kamu yang membentuk engkau dirahim ibumu dan engkau katakan aku sedih atau engkau katakan Tuhan aku seneng loh Tuhan hari ini tuh ya aku udah tunggu-tunggu balasan chatnya dia yang selama ini dicuekin akhirnya loh Tuhan dibalasin loh ya Tuhan aku norak ya Tuhan ya tapi aku seneng loh Tuhan ya ngomong sama Tuhan nah setelah ngomong apa yang terjadi ya ini urutannya nih urutannya setelah kita mengagungkan Tuhan ya menyatakan penyembahan-penyembahan tentang dia bukan tentang dia jadi gak self-centered ya gak self-centered ya terus Tuhan yang mampukan kita untuk mengatakan perasaan kita dengan jelas saya mengatakan gini ya untuk mengatakan perasaan kita dengan jelas saya rasa saya rasa bukan saya aja sih kalau saya aja berarti saya ada gangguan mental nih ya jadi gini seberapa banyak dari antara kita yang kadang ada masalah tertentu terus karena masalah itu kita sedih atau kita marah atau kita takut atau kita kecewa ya ada tapi pernah gak dalam hidupmu pernah gak dalam hidupmu engkau gak tau tapi ini bukan PMS ya jadi bukan cewek aja cowok juga silahkan dong jawab saya dengan gini-gini atau gak gini ya jadi saya pengen tau saya normal apa gak gitu loh pernah gak dalam hidupmu tiba-tiba engkau gelisah engkau tuh gak seneng gak pengen ketemu orang terus engkau merasa aduh gak tau kenapa ya ini ya pernah gak dalam hidupmu seperti itu jangan jawab kan kakak bilang begini-begini pernah gak pernah ya pernah ya kalau saya coba lihat cowok saja gitu ya cowok pernah oh pernah yes saya gak ada masalah mental oke i don't have mental issue seperti itu tuh ya gelisah ya saya sendiri nih kalau udah kayak gitu tuh gak enak banget ada lah satu dua pemicunya itu ada gitu loh tapi kita gak tau itu pemicunya somehow you just have a bad day merti ya kalau yang namanya bad day hari yang kurang baik itu itu tuh ya gak tau kenapa keluar dari rumah itu ketemunya lampu merah ketemunya orang kendaraan di depan itu gak pernah ada di dalam lainnya dia adanya tuh di tengah-tengah garis terus ada pokoknya wah dari keluar rumah sampai sampai beli barang di kasir gitu ya gak tau deh pokoknya disalipin orang ngantri apa segala macem itu ada pemicunya gitu loh tapi kita gak tau lah one of those days pokoknya hari yang seperti itu dah waktu kita mengalami seperti itu aku sendiri nih ya kadang itu pengen cerita sama temen pengen ngomong sama temen gitu loh soalnya soalnya gimana yang paling berasa yang paling fisik keliatan itu apa manusia gitu loh kalau Tuhan kan gak keliatan jadi apalagi kalau misalnya kita nih ya anak muda nih ya sama-sama anak muda kan itu kan suka banget tuh ngobrol gitu loh jadi kalau ketemu temen yang pas yang bisa ngobrol gitu ya kamu akan menceritakan gimana harimu itu ketemu lampu merah orang yang gak tau garis disalipin antri apa segala macem kamu akan cerita cerita ya saya juga cenderung kadang ada beberapa hal yang memicu saya pengen cerita gitu loh berasa kalau kalau udah cerita udah lah lega lah tapi buktinya ya setiap kali saya cerita saya makin panas saya setelah cerita saya pengen kembali ke dalam ke jalan My Jensung Konot dan cari mobil yang yang gak berada di dalam garis itu pengen tak ketokin jendelanya lu gak liat garis gitu ya well kenyataannya seperti itu saya belajar saya belajar sewaktu saya galau gelisahnya itu gak jelas saya tau itu adalah sebuah alarm loh itu adalah sebuah radar yang Tuhan tuh katakan ini mu loh lagi perlu di detox iya perlu di detox datang aja sama Tuhan dan saya datang Tuhan saya gak karu-karuan saya sambil main piano itu saya nangis-nangis gak karuan mungkin Tuhan bingung ya ini anak maunya apa sih gitu saya bilang sedih tapi gak tau sedihnya apa gitu ya saya bilang enek lah segala macem lah ternyata ya at the end at the end setelah memilih datang ke Tuhan dan berdoa daripada datang ke manusia dan cerita ini nih ayat 8-10 yuk kita baca sama-sama yuk kita baca ya ayat 8-10 sekali lagi dengan suara yang terbaik terdengar sendiri suaranya masuk ke telingam masuk ke dalam hati satu dua tiga tidak ada yang seperti engkau diantara para Allah ya Tuhan dan tidak ada seperti apa yang kau perbuat selanjutnya segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan dan akan memuliakan namamu selanjutnya sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban engkau sendiri saja Allah sewaktu kita datang dengan 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 segala kegelisahan kita oke segala kegelisahan kita ikuti saya ya karena ini bukan sesuatu yang formula one plus one is two satu tambah satu dua gak sesuatu yang gampang dimengerti tapi ada sebuah dimensi yang kalian tahu kayak kayak kalau gak dibuka kan itu gak ngerti gitu loh ya jadi ikutin saya baik-baik sewaktu datang dengan galau nya dan nangis-nangis sama Tuhan gitu ya dan saya temuin itu ya Tuhan gak bilang begini loh lu tuh ya tersinggung gara-gara tadi lu tuh dicandain sama orang yang tersinggung kamu gak pernah Tuhan itu gak pernah bawa orang lain Tuhan itu gak pernah bikin kamu tuh tambah panas gak pernah gak pernah tapi selalu setelah anda itu mengagungkan Tuhan menceritakan perasaanmu dan you know what's next God show up Tuhan menunjukkan dirinya Tuhan menunjukkan dirinya Tuhan hadir di ruang doamu Tuhan memperkenalkan dirinya sekali lagi dan sekali lagi dan sekali lagi dan setiap kali Tuhan memperkenalkan dirinya seumur hidupmu engkau tidak akan pernah merasa yang kayak gini gue udah pernah kenal Tuhan gak pernah seumur hidupmu berapa hari engkau hidup di atas muka bumi ini kalau Tuhan menghampirimu dan memperkenalkan dirinya itu selalu membuat engkau tercengang-cengang oh wow dan itulah yang saya temukan sewaktu saya selesai nangis-nangis nangis-nangis Tuhan menunjukkan dirinya tidak ada yang seperti engkau di antara para Allah yang Tuhan Tuhan menunjukkan dirinya dan pada saat itu membuat saya mampu bercermin kepada gambaran Tuhan nangis-nangis nangis maksud saya saya bercermin dengan gambaran katanya serupa dengan gambar Allah kita itu harus ditransformasi serupa dengan gambar Allah untuk itulah kita berdoa supaya gambar diri kita itu serupa dengan gambar diri Allah seharusnya ya pengikut Kristus itu sehari demi hari itu tidak di label di label itu kayak dikategorikan loh seharusnya pengikut Kristus itu tidak dikategorikan karakternya karena Anda kalau bertumbuh di dalam perjalanan imanmu hari demi hari karaktermu selalu berubah katakan amin berubah menjadi serupa semakin semakin serupa dengan penciptamu itulah orang yang ikut Kristus seharusnya mereka berjalan kian hari kian kuat dan semakin serupa dengan Kristus sewaktu saya bercermin dengan sang pencipta sewaktu sewaktu Tuhan muncul di dalam doa saya tiba-tiba seperti dalam waktu yang sangat singkat bukan dengan kata-kata seperti kayak slideshow gitu loh kayak tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk referrals dibukakan bukan menyalahkan orang yang membuat saya sedih atau bukan masalah sekali lagi kabar baiknya dari awal sampai detik ini saya tidak mengatakan masalah enggak enggak diungkit masalahnya enggak diungkit it's just you and God it's just you and God Soalnya Tuhan muncul dan Tuhan berikan sebuah kayak cermin ya untuk saya bercermin ya Tiba-tiba apa yang keluar dari iman saya yang diberikan Tuhan Bukan iman saya yang saya beriman-beriman sendiri gak loh ya Itu karena dalam hadirat Tuhan Itu ya Bukannya saya merasa oh saya percaya bahwa masalah saya akan keluar Enggak loh Tiba-tiba itu jalan tol tau gak sih masalah ada disini ya Masalah ada disini pergumulan ada disini Jawaban doa yang juga belum dinaikkan Apokok doa apa semua itu ada disini Itu di skip Tiba-tiba aku tuh langsung pempercaya bahwa Tuhan engkau akan membawa aku Melihat transformasi kehidupan anak-anak AOG yang seribuan ini Tuhan skip Kalau kita cari Tuhan Tuhan akan membuat kita melihat apa yang tidak pernah kita bayangkan Apa yang tidak pernah kita lihat dan sewaktu kita skip that one And then we see a transformation of a generation And then you see that problem Lo mau ketawa gak sih sama problem itu Ngerti maksud saya Mau ketawa gak sih sama itu Engkau melihat kebesaran Tuhan Hatinya Tuhan Engkau melihat bagaimana Tuhan mau Engkau membawa dampak Tiba-tiba Tiba-tiba Saya ngomong seperti ini ya Apa adanya aja ya Tiba-tiba Bukan sombong Karena dalam hadirat Tuhan Tiba-tiba engkau merasa Wow ternyata Aku ini tuh luar biasa ya Bisa GR gitu loh sama diri sendiri You will be able to love yourself Engkau akan mengasihi dirimu lebih Karena engkau bercermi Engkau tahu pencipta itu mengasihimu Engkau bisa mengasihimu Kalau engkau mengasihi dirimu sendiri Engkau tidak akan membiarkan dirimu tuh sedih berlarut-larut Make sense kan Jawaban Tuhan itu selalu tidak terselami Tuhan bawa engkau itu skip that Dan Tuhan bawa engkau tuh melihat yang besar Melihat yang besar Bahkan melihat Karya tangannya yang sedang merenda hidupmu Dan Tuhan katakan begini loh hidupmu Dan engkau mengatakan Wow I am the prince of the kingdom I am the princess of the kingdom Saya ini ternyata putrinya raja Saya ini anak raja Aku anak raja Engkau anak raja Ki Semua anak raja Perlu bangkit sebuah angkatan Yang mengatakan Aku anak raja Perlu bangkit sebuah angkatan Yang mengatakan Tuhan berserta dengan aku Perlu bangkit sebuah angkatan Hai Jemaah Tuhan yang di bagian sini Engkau mengatakan Yang bermitra dengan aku Adalah roh kudus Do you have that confidence in God? Punyakah engkau bukan percaya diri Tapi percaya diri di dalam Tuhan Yang membuat engkau melangkah sehari-hari Itu dengan percaya diri kepada Tuhan Dan engkau tahu Masalah Mungkin setelah saya Aku buka mata Amin Tetap ada di sana But come on Aku anak raja Saya melihat Bahwa saya sedang bergumul Untuk keluarga ku terima Tuhan But come on Saya ada di peperangan Di battlefield Kalau orang lain diselamatkan Aku percaya keluarga ku juga akan diselamatkan Tapi Tidak menelantarkan Bukan berarti kita berperang-berperang Tapi gak pernah menginjil sama keluarga Bukan berarti kita pelayanan-pelayanan Tapi gak pernah berusaha Untuk menyampaikan yang benar Di dalam keluarga Lakukanlah bagianmu terbaik Maka Tuhan Akan menempati janjinya Selalu iya dan amin Amin Soalnya kita lihat bagian yang kedua itu Kita melihat Tuhan kita Bercermin kepada Tuhan Sehingga Tuhan akan memampukan kita Untuk melihat jati diri kita Again Not about your problem Engkau tahu jati dirimu di dalam Tuhan Itu akan memampukanmu Untuk conquer Because you are more than a conquer Itu akan memampukanmu Untuk menaklukkan musuhmu Karena Tuhan ada di pihakmu Tuhan gak akan turun tangan langsung Untuk tiba-tiba Pem Masalah Yes benar Mujizat bisa terjadi Tapi bukankah itu melalui penumpangan tangan Bukankah Tuhan cari orang Untuk dipakai Bukankah Tuhan sedang melihat jemaah di tempat ini Maukah Engkau Menjadi channel Untuk melakukan Mujizatku Maukah engkau Mau Nanti Sok to healing training Saya minta kalian Bawa orang sakit Bawa orang sakit Bukan Cuman untuk Training ini berjalan Saya bahkan gak memikirkan Training ini berjalan Bahkan saya gak memikirkan Ini adalah sebuah agenda Saya cuman berpikir Jemaat AOG Youth Yang bertumbuh semakin dewasa Yang melihat peran hidup mereka Bukan lagi hidup untuk diri sendiri Yang melihat lagi peran hidup mereka Melihat pemakaian Tuhan Atas hidup mereka Itulah dirimu semua Saya dorong Doa sama Tuhan Minta Jangan pakai kekuatanmu sendiri Minta Bilang sama Tuhan Tuhan aku minta belas kasihan Tuhan Aku minta compassion Tuhan Apakah selama ini Sewaktu aku bawa jiwa-jiwa Aku pernah menangis Sampai mereka itu Menerima Tuhan Kalau belum Tuhan Ajar aku Tuhan Sampai aku merasakan isi hatimu Sampai aku tahu Tuhan Betapa jiwa-jiwa ini Berharga di matamu Betapa engkau ingin Menyembuhkan orang yang sakit Betapa engkau yang menginginkannya Bukan aku yang menginginkannya Tuhan Taruh di hatiku Tuhan Taruh di hatiku Maka aku percaya Suatu kita sama-sama Healing training It's not just a training Tapi di tempat dimana kalian menemukan Bahwa sungguh hidup kalian Gak cuman begitu-begitu saja Yang percaya katakan amin Yes Dan bagian yang ketiga Ayat yang 11 Sampai kepada 13 Kita baca sama-sama Ayat 11 sampai 13 Ini menunjukkan caranya Bukan caranya Bagaimana kita harus berdoa Bukan bagaimana urutannya Urutannya tadi saya sudah kasih tahu ya Awal-awal bagaimana Bagaimana dan apa yang terjadi Begitu ya Tapi ini Bagaimana caranya kita berdoa Satu Dua Tiga Ayat yang ke-11 kita baca Sama-sama Go Tunjukkanlah kepadaku Jalanmu ya Tuhan Supaya aku hidup Menurut kebenaranmu Bulatkanlah hatiku Untuk takut akan namamu Aku hendak bersyukur Kepadamu ya Tuhan Alaku Dengan segenap hatiku Dan memuliakan namamu Untuk selama-lamanya Sebab kasih setiamu Besar atas aku Dan engkau telah Melepaskan nyawaku Dari dunia orang mati Yang paling bawah Caranya Boleh catat sama-sama Waktu tinggal sebentar Caranya adalah Yang pertama Sungguh-sungguh Yang kedua Terus menerus Yang ketiga Ucapan syukur Yang keempat Rendah hati Yang kelima Beriman Ya Sekali lagi saya Sampaikan Bagaimana seharusnya Kita berdoa Sungguh-sungguh Yang pertama Yang kedua Terus menerus Yang ketiga Bersyukur Yang keempat Rendah hati Yang kelima Beriman Ingat Lima elemen ini Harus ada di dalam doamu Sungguh-sungguh Daud katakan Aku bulatkan hatiku Untuk takut akan namamu Aku bulatkan hatiku Sungguh-sungguh itu Artinya Kesehatan engkau berdoa Engkau tidak hanya Berkata-kata Dan kemudian Clueless Seperti orang latah Satu-dua-tiga Kita berdoa Untuk jiwa-jiwa Langsung Tuhan kami percaya Tuhan kau kirim Jiwa-jiwa Engkau selamatkan mereka Mereka ada di hatimu Berkata-kata Tapi Seolah-olah itu Hanya sebuah Clueless words That coming out From your mouth Sebuah kata-kata Yang bahkan Tidak dari hatimu Tapi kata-kata Yang sudah biasa Diucapkan Sungguh-sungguh itu Artinya Cry out Ketangan cry out Sungguh-sungguh itu Seperti Seorang pengemis Yang meminta Kalau ada dua orang pengemis Ketok pintumu Oke Yang satu itu Dengan pakaiannya Yang sudah sangat Tidak layak pakai Mukanya sudah lesu Kelihatan kelaparan Dan dia angkat tangannya aja Udah Gebetaran Dan dia katakan begini Aku lapar Sama satu orang lagi ketok pintu Pakaiannya masih oke Kemudian dia mengangkat tangannya Aku lapar Yang mana yang kamu akan merasa Prioritas Untuk didengarkan Dan dijawab Pastinya pengemis yang pertama Soalnya kita berdoa Bersungguh-sungguhlah Jangan basah-basi Jangan hanya karena Orang Kristen Berdoa sebelum makan Sebelum tidur Bangun pagi Atau hanya Itu saat teduh Tapi seharusnya Doa Itu adalah sebuah Cry out Aku sengsara Aku miskin Aku ingin Haus dan lapar Lebih lagi Tuhan aku ingin Engkau Tuhan Tuhan aku mau berjumpa Oh yes aku mau doa Yes 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 Aku mau doa Aku mau doa Mau doa itu kayak mau kencan Sama Tuhan gitu loh Kayak mau ngomong sama Tuhan Doa itu seolah-olah Menanti-nantikan Tuhan mau ngomong apa ya Tuhan mau ngomong apa ya Isi hati Tuhan apa ya Yang mau disampaikan kepada aku ya Terus menerus Daud mengatakan Di ayat Yang ke Mana dia katakan Sepanjang hari Di ayat yang Ketiga Kasihanilah aku ya Tuhan Sebab Kepadamulah aku berseru Sepanjang Hari Berdoa lah Sepanjang hari Gak masuk akal sih Kalau kita doanya itu Terus menerus Non stop Bukan itu maksudnya Artinya Berbicara lah kepada Tuhan Lakukanlah aktivitasmu Kembalilah kepada Tuhan Lakukanlah aktivitasmu Kembali lagi kepada Tuhan Lakukanlah aktivitasmu Dan begitulah seterusnya Setiap hari Sepanjang hari Berbicara lah kepada Tuhan Kalian mau lakukan itu Itulah terus menerus Dan dengan ucapan syukur Jangan komplain Jangan protes sama Tuhan Sekian lama aku melayani engkau Tuhan Mana jawaban doa Jangan lakukan itu Tapi bersyukur lah Selama lubang hidupmu Gak ditutup Tuhan Bersyukur lah Kadang Kadang kita itu merasa Setiap kali dibilang Oh kita itu harus bersyukur Bangun tidur Punya udara bernafas aja Menurut kalian itu klisye ya Eh sungguhan loh Sekali-sekali kalian bangun Saya bungkus plastik Kepala kalian Then you know what I mean Ya bersyukur Kemudian yang ketiga itu Rendah hati Minta Tuhan Kasihanilah aku Tuhan Kasihanilah Katakan kepada Tuhan Aku perlu engkau Kami perlukan Kami perlukan Sentuhan tanganmu Kami tak dapat Jalan sendiri Kami perlukan Engkau Tuhan Perlu Aku perlu Tuhan Aku perlu Tuhan Walaupun aku tahu Masalah aku belum selesai Aku perlu Tuhan Aku perlu Hanya untuk aku bangun tidur Dan kemudian menjadi kuat lagi Aku perlu Tuhan Dan setelah engkau berdoa Bersyukur Terus menerus Berimanlah Berimanlah Amin Dan yang terakhir Bagian yang Ayat 14 Sampai ke 17 Mari kita sama-sama Bangkit berdiri Di bagian yang terakhiri Tuhan katakan Dan Daud Mencatat ini Pada akhirnya Pun bukan Mendoakan masalah kita Mendoakan apa Mendoakan apa Di Perikob Masmur 86 ini Kita baca sama-sama Apa yang Daud Mendoakan Dari ayat 14 Sampai 17 Mari kita baca Satu Dua Tiga Ya Allah Orang-orang yang Angku telah bangkit Menyerang aku Dan gerombolan orang-orang Yang sombong Ingin mencabut nyawaku Dan tidak mempedulikan aku Tetapi engkau Ya Tuhan Allah penyayang Dan pengasih Panjang sabar Dan berlimpah kasih setia Berpalinglah Kepadaku Dan kasihanilah aku Berilah kekuatanmu Kepada hambamu Dan selamatkanlah Anak laki-laki Dan hambamu Perempuan Lakukanlah Kepadaku Suatu tanda kebaikan Supaya orang-orang Yang membenci aku Melihat dengan malu Bahwa engkau Ya Tuhan Telah menolong Dan menghibur aku Katakan amin Untuk apa kita berdoa Keselamatan orang Untuk itulah Kita berdoa Untuk keselamatan orang Selamatkallah Tuhan Anakmu Laki-laki Hambamu Perempuan Selamatkanlah Tuhan Supaya sewaktu Orang melihat Allah yang Maha pengasih Penyayang Dan panjang sabar Bahwa Allah Hidup di dalamku Suatu engkau Berdoa untuk Keselamatan Engkau juga Perlu hidup Memancarkan Kristus Supaya itu Tidak menjadi Batu sandungan Suatu engkau Ingin orang lain Menerima Tuhan Orang itu harus Terlebih dahulu Melihat Tuhan Hidup dalam hidupmu Amin Sebelum engkau Mengajak orang sakit Saya minta Kita berpuasa Bukan karena seruan Yang diminta Tapi kita berpuasa Karena kita Sengsara Dan miskin Anda percayakan hal itu? Kita akan praktekkan Sama-sama Di akhir ibadah ini Saya ingin Kita pulang Juga membawa Hadirat Tuhan Kita pulang Juga membawa Hadirat Tuhan Bukan cuma selesai Kemudian kita doa berkat Tapi saya ingin Anda tidak melupakan Hadirat Tuhan Yang engkau cicipi Di tempat ini Engkau tidak melupakan Sehingga Itu membuat Engkau tidak sabar Oke lah Setelah ini ya Ada yang pergi ngopi Ada yang pergi makan Tapi Ayo Buat komitmen Sampai rumah ya Kalian itu jadi Orang yang penasaran dong Untuk mempraktekkan kotbah Siapa yang ingin Menjadi pelaku firman yang kuat? Itu adalah dirimu Maka dirimu akan pulang Setelah hangout Mau nonton Mau apa Go enjoy your day Dengan keluarga Siapapun Pulang sampai rumah Jadi orang yang penasaran Untuk melihat firman Tuhan Itu digenapi dalam hidupmu Masuk ke kamarmu Dan mulailah Engkau mengagumkan Tuhan Mulailah Engkau akan melihat Tuhan menyatakan Dan menaruh cermin itu Untuk engkau melihat Bagaimana engkau menjadi serupa Dengan gambar rupa Allah Engkau tidak lagi Melihat banyak masalahmu Are you ready? Engkau akan membawa pulang Hadirat Tuhan I sing praises I sing praises I sing praises to your name Yes Puji apa ya? Praises to your name Yes We love you Jesus For your name is great And worth it Nyanyi pujian Kami memenikikan engkau Sekali lagi Di tempat ini Untuk membelah Hati-hati Bersama dengan kami Come your presence Tuhan Come your presence Come your presence Father God Tuhan Tuhan Namamu besar Dan layak Dipuji Dan layak dipuji Minta Tuhan Minta Tuhan Minta Tuhan Pisahkan dirimu Sampai apapun Sampai apapun Tuhan Supaya aku bisa melihat Hanya engkau Supaya aku bisa melihat Hanya engkau Tuhan Tuhan Nama-Mu besar Dan layak Dipuji Sampai apapun Sampai apapun Ngayi pujian Sampai apapun Sampai apapun Pujian apapun Sampai apapun Sampai apapun Sampai apapun Sampai apapun Sampai apapun Hanya jemaah saja Oh Nyanyi pujian Saat ini aku berdoa Pribadi lepas pribadi Dipisahkan Dari ribuan orang Di tempat ini Minta sama Tuhan Firman yang telah Engkau dengar Diginapilah dalam hidupmu Sehingga engkau menjadi Pengikut Kristus Yang arah dengan hadirat Tuhan Bukan hadirat manusia Bukan hadirat manusia Dimanapun engkau berada Engkau tidak menemukan kesulitan Untuk berjumpa dengan Yesus Engkau tidak menemukan kesulitan Untuk berdua dengan Dia Untuk berdua dengan Dia Namamu besar Namamu besar Namamu besar Besar Namamu besar Namamu besar Namamu besar Namamu besar My dear God, He's awesome in this place. You are awesome in this place, Father, you are worthy of all praise, so your life will rest. You are awesome in this place, my dear God. You are awesome. You are awesome in this place, my dear God. You are awesome in this place, Father, you are awesome in this place, Father, you are worthy of all praise, so your life will rest. You are awesome in this place, my dear God. You are awesome in this place, my dear God. You are awesome in this place, my dear God. You are worthy of all praise, so your life will rest. You are awesome in this place, Father, you are awesome in this place. Akan-kan menjadi ciptaan yang baru pulang dari tempat ini. Bersermin kepada penciptamu, bersermin kepada penciptamu, serupa dengan gambar dan rupa Allah, semakin serupa dengan Allah. Bersermin kepada penciptamu, serupa dengan gambar dan rupa Allah, semakin serupa dengan gambar dan rupa Allah. Bersermin kepada penciptamu, serupa dengan gambar dan rupa Allah. Bersermin kepada penciptamu, serupa dengan gambar dan rupa Allah. You are awesome in this place My sin, God You are awesome Singkikan anda yang warna boya Dibanggikanlah iman-Mu Dibanggikanlah iman-Mu Karena engkau tahu Siapa engkau di hadapan Tuhan Siapa engkau Di hadapan Raja Penciptamu You are awesome in this place Akan ada kebangkitan yang besar Kebangkitan yang besar akan terjadi Karena ada kebangkitan yang besar Pertaya dengan sejenak iman-Mu Ada keselamatan yang engkau bawa Kemarapun engkau pergi Ada kesembuhan Atas penumpangan tangan Sekarang ada yang warna boya Yang berseru Kepada Yesus Yang percaya Akan tanganku Dan deklarasikan Akan tanganku 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 Yang berseru kepada Yesus diselamatkan Yang berseru kepada Yesus diselamatkan Haleluya 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 Yes 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 Ada kuasa Tuhan yang akan menyertaimu Selama engkau berjalan di dalam hadiratnya Dan hadiratnya engkau temui di dalam doa Maka sewaktu engkau Menemui orang-orang dan menjumpai orang-orang Yang membutuhkan Yesus Orang itu akan engkau bawa datang Mendekat kepada salibnya Engkau lah agen-agen Tuhan yang akan Tuhan pakai Untuk membawa sebuah kebangkitan Maka angkatlah kedua tanganmu Terimalah berkat dari ala Bapak Kasih karunia daripada Yesus Pengurapan dan kuasa daripada roh kudus Yang akan memampukanmu Yang selalu memberikan engkau kekuatan Sehingga engkau berjalan Tidak akan pernah menjadi letih dan lesu Tapi engkau berjalan semakin lama Semakin kuat Seperti rusak yang menancapkan kakinya Di bukit-bukit Maka keselamatan akan datang Menyertai engkau dan seisi rumah tanggamu Terimalah berkat ini Di dalam nama Yesus yang mengasihi Tuhan yang terima Sama-sama katakan Amin Terima kasih Terima kasih